Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan Sadara, di dalam kehidupan ini Di dalam melakukan perjalanan hidup kita Banyak masalah dan kendala-kendala yang pasti akan kita hadapi Walaupun kita sudah menjadi Kristen Walaupun kita sudah dibaptis Walaupun kita sudah menjadi pengikut Kristus Tetapi seringkali Di dalam perjalanan hidup kita Kita dalam tanda kutip melanggar Kita dalam tanda kutip melupakan Apa yang sudah kita pelajari Apa yang sudah kita ketahui Tentang firman Tuhan Dan bukan hanya sedikit Cukup banyak orang-orang yang mengaku Kristen Tetapi tingkah laku perkataan perbuatannya Kadang-kadang menyimpang daripada iman kekristenan Sadara, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama Saya beri judul tentang Kristen Lod Apa itu Kristen Lod Mari kita sama-sama lihat di kejadian 1 Saya bacakan kejadian 1 Mulai dari ayat 13 Sorry Kejadian 13 mulai dari ayat 1 Abraham dan Lod berpisah Maka pergira Abraham dari Mesir ke Tanah Negeb Dengan istrinya dan segala kepunyaannya Dan Lod pun bersama-sama dengan dia Adapun Abraham sangat kaya Banyak ternak, perak, dan emasnya Ia berjalan dari tempat persinggahan Ketempat persinggahan Dari Tanah Negeb sampai dekat Betel Dimana kemahnya mula-mula berdiri Antara Betel dan Ai Ketempat mesbah yang dibuatnya dahulu disana Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan Juga Lod yang ikut bersama-sama dengan Abraham Mempunyai domba dan lembu dan kemah Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka Untuk diam bersama-sama Sebab harta milik mereka amat banyak Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama Karena itu terjadilah perkelahian Antara para gembala Abraham dan para gembala Lod Waktu itu orang kanaan dan orang feris diam di negeri itu Maka berkatalah Abraham kepada Lod Janganlah kiranya ada perkelahian Antara kau, aku, dan engkau Dan antara para gembalaku dan para gembalamu Sebab kita kerabat Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk kau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri Lalu Lod melayangkan pandangnya Dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan Banyak airnya seperti taman Tuhan Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar Hal ini terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomorra Sebab itu Lod memilih baginya seluruh lembah Yordan itu Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah Abraham menetap di tanah kanaan Tetapi Lod menetap di lembah-lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom Ada pun orang Sodom sangat kejam dan berdosa terhadap Tuhan Saudara, kalau kita baca dari kejadian 13 Bagaimana perjalanan antara Abraham dan Lodson Dua orang ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan Orang-orang yang patuh pada Tuhan pada awalnya Mereka diberkati Tuhan sehingga mereka menjadi kaya dan sangat kaya Mereka mempunyai domba dan ternak yang demikian banyak Dan Lod adalah orang yang benar pada awalnya Saudara, kita lihat di 2 Petrus 2 Petrus 2 ayat 7 2 Petrus 2 ayat 7 Tetapi ia menyebabkan Lod Orang yang benar Yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum Dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka Lod orang yang benar Abraham orang yang benar juga Lod orang yang diberkati Abraham juga orang yang diberkati Tetapi kalau kita lihat Bagaimana perjalanan hidup mereka Abraham menjadi orang yang berhasil Makin lama makin diberkati Tuhan Makin lama makin kaya Tetapi apa yang terjadi dengan Lod Orang yang pada awalnya diberkati Tuhan Orang yang patuh juga kepada Tuhan Pada awalnya Tapi bagaimana akhirnya Lod kehilangan harta benda Kehilangan Sodom dan Gamora Kemudian istrinya menjadi tiang garam Dan yang paling parah adalah Anak-anaknya pun disetubuhi oleh Lod Sehingga lahirlah bangsa Amon dan bangsa Moa Mengapa hal itu bisa terjadi Sama-sama 2 orang yang pada awalnya diberkati oleh Tuhan Tetapi pada akhirnya mereka menjadi terpisah Mereka menjadi berbeda Yang pertama sodara Mengapa hal itu terjadi sodara Kita lihat sodara Pertama adalah karena Lod memilih berdasarkan pandangan mata Kalau kita lihat di dalam kitab kejadian tadi sodara Kita balik kitab kejadian 13 Kitab kejadian 13 ayat 10 sodara Lalu Lod melayangkan pandangannya Dan dilihatnya lah bahwa seluruh Romba Yordan Banyak airnya seperti taman Tuhan Seperti tanah Mesir sampai ke Zuar Hal ini sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gamora Sebab itu Lod memilih baginya seluruh Romba Yordan Lalu ia berangkat ke sebelah timur Dan mereka berpisah Sedara Yang pertama Lod memilih berdasarkan pandangan mata Kita mirip-mirip kadang-kadang seperti Lod Tapi apakah salah bersama pandangan mata Tidak salah sodara ya Tidak salah Kita memilih sesuatu Pasti kita dengan mata dulu kita lihat Milih barang Oh barang ini bagus Oke Milih tempat Lokasi Oh lokasinya bagus Ini kepala naga sodara ya Kalau orang bisnis bilang ini kepala naga gitu Wah ini pasti cuan Bagus Memilih kita melihat itu wajar Tapi Kadang-kadang untuk hal-hal yang besar Kita lupa melibatkan Tuhan Memilih Jodoh juga sama sodara Sodara Baik wanita Baik laki-laki Pada saat memilih jodoh Tentu melihat sodara ya Tentu kita akan melihat pasangan kita Oke atau tidak nih Bodinya oke atau tidak Fisiknya Gagak Gagak atau tidak Wajar sodara Wajar sodara Di dalam memilih kita melihat wajar Tetapi seringkali menjadi Menjadi masalah Karena di dalam memilih Untuk hal-hal yang Lebih bersifat mendasar Kita memilih Hanya berdasarkan Pandangan mata Hanya berdasarkan Pengetahuan kita saja Hanya berdasarkan Skill dan kepandaian kita saja Hanya berdasarkan Bisikan teman-teman kita saja Sodara Kita lupa Di dalam memilih Bagaimana kita melibatkan Tuhan Sodara Sodara Banyak contoh sodara Untuk memilih jodoh sodara Bagaimana kita kadang-kadang Memilih jodoh Hanya melihat fisik Sodara Kalau fisiknya kurang oke Enggak Nanti saya Masa saya ganteng begini Jalan sama ceweknya Kurang ganteng Sodara Atau kebalikannya Masa Saya cakep begini Jalan sama cowok saya Yang badannya bungkuk-bungkuk Begini sodara Lupa sodara Hanya melihat fisik Sodara Tidak melibatkan Tuhan Apakah ini jodoh saya Tuhan Apakah ini memang milik saya Sodara Sodara Padahal di dalam Alkitab Kita coba lihat Dalam 2 Korintus 2 Korintus 6 2 Korintus 6 Ayat 14 Janganlah kamu merupakan pasangan Yang tidak seimbang Dengan orang-orang yang Tidak percaya Sebab persamaan apakah terdapat Antara kebenaran Dan kedurakan Atau bagaimanakah terang Dapat bersatu Dengan gelap Sodara Sodara Jelas sodara Secara implisit Bagaimana kita Bisa mencari pasangan Yang tidak seimbang Sodara Yang tidak satu iman Satu tubuh Satu iman Dan satu baptisan Sodara Dan ini memang menjadi Masalah pelik Sodara Khususnya untuk Anak-anak muda sekarang Karena memang Tidak mudah Mencari jodoh Seiman Sodara Satu Tuhan Satu iman Satu baptisan Seperti yang dikatakan Oleh Ephesus 4 Ayat 5 Sodara Disitu jelas Satu Tuhan Satu iman Satu baptisan Memang tidak mudah Sodara Mencari itu Cuman masalahnya Sodara Balik lagi sodara Mengapa itu Tidak mudah Apakah karena kita Terlalu melihat fisik Atau kita terlalu Menentukan standar-standar Kita Yang demikian tinggi Sehingga tidak tercapai Atau mungkin juga Karena di luar Itu banyak pilihan Sodara Banyak pilihan Yang lebih Oke 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 Jadi Sodara Firman Tuhan Jelas Dan tegas Janganlah kamu merupakan Pasangan yang Tidak seimbang Dan Satu Tuhan Satu iman Satu baptisan Sodara Jangan hanya melihat fisik Sodara Lihatlah juga Hatinya Sodara Terutama Lihatlah hatinya Pada Sebelum pandemi Saya pernah Bawakan di pemuda Sodara Untuk mencari jodoh Sodara Jangan hanya Bersandakan fisik Tapi Lihatlah iman Kalau cewek Sodara Untuk mencari jodoh pria Lihatlah Apakah pria ini Punya potensi Dan iman yang baik Bukan Hanya Kepandayan Kekayaan Maupun Kehebatan Sodara Karena kepandayan Kekayaan Dan kehebatan Sodara Tetapi Kalau imannya Kering Sodara Kalau mercusuar Rohaninya Padam Sodara Maka Akan mudah Jatuh Kedalam Dosa Karena Hanya orang-orang Yang berhasil Kebanyakan Orang-orang Yang berhasil Orang-orang Yang kaya Yang jatuh Kedalam Dosa Karena Mereka punya Uang Karena Mereka Kaya Karena Mereka bisa Melakukan Sesuatu Sehingga Mereka bisa Jatuh Kedalam Dosa Penjunihan Dosa Perjinahan Dosa Mabok-mabokan Dan sebagainya Karena Mereka punya Uang Tetapi Carilah Orang yang Punya Iman Kita Lihat Di dalam Amsal Amsal 31 Ayat 30 Amsal 31 Ayat 30 Kemolekan Adalah Bohong Dan Kecantikan Adalah Sia-sia Tetapi Istri Yang takut Akan Tuhan Dipuji-puji Suami Suami Yang takut Akan Tuhan Itulah Yang dipuji-puji Bukan Suami Yang Kaya Raya Tapi Kalau Dapat Suami Kaya Raya Bagus Puji Tuhan Kalau Dapat Kaya Raya Kemudian Punya Semuanya Cukup Puji Tuhan Tetapi Iman Karena Kemolekan Kecantikan Semua Bohong Tetapi Orang Yang takut Akan Tuhan Itulah Yang dipuji-puji Karena Kalau Orang Itu Takut Akan Tuhan Tentu saja Dia tidak Berani Melanggar Firman Tuhan Dan Firman Tuhan Jelas Di dalam Firman Tuhan Banyak Apa yang Harus Boleh Dilakukan Dan Apa yang Tidak Orang Yang takut Akan Firman Tuhan Itulah Yang dipuji-puji Oleh Tuhan Memang Sedikit Sulit Tetapi Yang sulit Kalau kita Bisa Lalui Kalau kita Bisa Dapatkan Maka kita Akan Menghargai Kalau Saudara Mendapatkan Sesuatu Itu Sulit Dapatnya Susah Begitu Dapat Anda Pasti Akan Menghargai Karena Kita Sulit Mendapatkannya Tetapi Sesuatu Yang Mudah Kita Dapat Akan Dengan Mudah Kita Buang Jadi Jadi Kalau Sulit Bias Sulit Tetapi Coba Kita Lihat Dari Sudut Pandang Yang Satu Lagi Kalau Sulit Dan Kita Bisa Mendapatkan Maka Itu Merupakan Satu Kepuasa Jangan Pandang Paras Karena Paras Apalagi Sekarang Zaman Sekarang Terutama Wanita Kalau Kurang Cantik Gampang Di Korea Banyak Dibikin Kotak Atau Di sini Dibikin Lancip Atau Matanya Dibikin Belok Atau Alisnya Dibikin Macem Mudah Mudah Dimanipulasi Tetapi Hati Yang Takut Akan Tuhan Itulah Yang Dipuci Itulah Yang Dicari Banyak Kesaksian Memang Bagaimana Dengan Keuletan Mereka Akhirnya Bisa Dan Kita Harus Percaya Kita Harus Percaya Kita Harus Bersandar Kepada Tuhan Bahwa Kita Pasti Mendapat Pasangan Yang Seiman Kalau Sudah Bercaya Kalau Sudah Bersandar Kita Harus Berserah Saudara Seringkali Kita Bercaya Bersandar Tetapi Kita Masih Aduh Yang Ini Oke Juga Orang Luar Ini Aduh Lumayan Kadang-kadang Kita Tidak Berserah Banyak Sekali Doa Doa Yang Kita Panjatkan Kepada Tuhan Yang 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 Kita Mintakan Kepada Tuhan Tetapi Seringkali Kita Tidak Berserah Sepenuhnya Sehingga Apa Yang Kita Minta Itu Dan Serah Tuhan Tapi Kita Masih Take Over Saudara Ada Satu Ilustrasi Ada Seorang Tetani Dia Itu Satu hari Panen Panen Yang Cukup Banyak Lalu Dia Ambil Dengan Karung Dia Jinjing Yang Panen Itu Padin Dia Mau Pulang Bawa Pulang Ke Rumah Berat Sekali Pada Saat Dia Melewati Jalanan Tiba Tiba Ada Seorang Datang Membawa Mobil Datang Lalu Dia Beritah Pak Petani Engkau Berat Sekali Ayo Sini Kamu Naik Ke Mobil Saya Ya Supaya Kamu Tidak Keberatan Lalu Petani Itu Mengucap Terima Kasih Lalu Dia Naik Ke Mobil Mobil Itu Mobil Box Terbuka Ketika Dia Naik Ke Mobil Dia Harusnya Kan Jinjingannya Berat Harusnya Dia Taruh Di Mobil Dia Tetap Pegang Jinjingan Tersebut Sepanjang Perjalanan Tetap Dia Pegang Walaupun Dia Duduk Di Atas Mobil Dia Pegang Sampai Satu Saat Supir Mobilnya Menengok Ke Belakang Dia Loh Kok Petani Itu Masih Menjinjing Karung Di Pundaknya Lalu Untuk Apa Kamu Menjinjing Karung Yang Berat Itu Kan Kita Sudah Naik Mobil Taruh Saja Sehingga Bapak Mempunyai Kebebasan Untuk Bergerak Dan Sebagainya Kata Si Supir Itu Kepada Petani Tersebut Dan Akhirnya Petani Itu Sadar Kita Sering Seperti Itu Kita Mempunyai Beban Yang Berat Lalu Datanglah Pertolongan Karena Kita Banyak Mungkin Kita Berdoa Tetapi Kita Masih Memegang Beban Itu Dan Kita Tidak Melepaskan Itu Menyerahkan Kepada Tuhan Tapi Masih Dijinjing Walaupun Kita Sudah Di Atas Mobil Ataupun Kita Sudah Di Tangan Tuhan Sudah Dipegang Kita Kadang-kadang Seperti Itu Saudara Kita Lanjutkan Yang kedua Mengapa Terjadi Lot Orang Yang Tadinya Sukses Lalu Menjadi Seperti Itu Kita Lihat Kejadian 14 Kejadian Ayat 14 Dan 15 Ketika Abram Mendengar Bahwa Anak Saudaranya Tertawan Maka Dikerahkan Nyalah Orang-orang Yang Terlatih Yaitu Mereka Yang Lahir Di Rumahnya 318 Orang Banyaknya Lalu Mengejar Musuh Sampai Kedan Dan Pada Waktu Malam Berbagilah Mereka Ia Dan Hamba Hambanya Itu Untuk Melawan Musuh Mereka Mengalahkannya Dan Mengejar Musuh Sampai Kehoba Di Sebelah Damsik Lanjutkan 16 Dibawanya Kembali Segala Harta Benda Itu Juga Lot Anak Saudaranya Itu Serta Harta Bendanya Dibawanya Kembali Demikian Juga Perempuan Perempuan Dan Orang Orangnya Saudara Lot Adalah Orang Yang Tersandera Orang Yang Tertahan Orang Yang Kalau kita Lihat disini Pada saat Di ayat 14 Dikatakan Saudara Saudaranya Termasuk Lot Orang Orang Tertahan Tersandera Sementara Kalau kita Lihat Bagaimana Dengan Abraham 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 Adalah Orang Orang Yang Terlatih Saudara Maka Dia mengarahkan Orang Yang Terlatih 318 Orang Banyak Abraham Orang Yang Terlatih Saudara Walaupun Dia sudah Diberkati Tuhan Dia tetap Melatih Diri Tetapi Abraham Lot Orang Yang Tertawan Orang Yang Tersandera Dan Tidak Terlatih Saudara Saudara Kadang-kadang Kita Mirip Dengan Lot Merasa Bahwa Kita Sudah Diberkati Tuhan Merasa Bahwa Kita Sudah Dibaktis Sudah Menjadi Percaya Pada Tuhan Kita Tidak Melatih Diri Kita Untuk Mendalami Firman Tuhan Untuk Melatih Memperbesar Kasih Kita Kepada Orang Untuk Melatih Bagaimana Kita Menimbulkan Empati Kita Pada Orang Untuk Melatih Kedalaman Kita Akan Kasih Tuhan Saudara Lot Orang Yang Tersandera Lot Bukan Orang Yang Terlatih Seperti Abraham Saudara Apakah Kita Juga Orang Yang Tersandera Seperti Lot Apakah Kita Tersandera Oleh Pekerjaan Kita Karena Pekerjaan Kita Yang Demikian Sukses Karena Pekerjaan Kita Yang Mungkin Demikian Banyak Kita Tersandera Sehingga Kita Tidak Punya Waktu Untuk Tuhan Apakah Kita Tersandera Dengan Pekerjaan Kita Atau Apakah Kita Tersandera Dengan Pasangan Kita Atau Dengan Anak Kita Terutama Kalau Kita Lihat Banyak Orang Tua Mungkin Tersandera Dengan Anak Pada Saat Ada Kebaktian Sahabat Anaknya Tiba-tiba Minta Ini Minta Ono Apalagi Sebelum Pandemi Anak Anaknya Mungkin Capek Lalu Minta Refresing Kemal Segala Macam Sementara Ini Adalah Hari Sabat Bukan Jam Sabat Apakah Kita Tersandera Dengan Anak Anak Kita Sehingga Kita Melupakan Tuhan Apakah Kita Tersandera Dengan Anak Anak Kita Sehingga Kita Berbohong Kepada Tuhan Saudara Kalau Saudara Lihat Film Yang Lagi Ketap Sinetron Mungkin Ibu-ibu Ini Hobi Itu Sinetron Di RCTI Ikatan Cinta Sinetron Tipu Menipu Hanya Karena Anak Sehingga Mamanya Menipu Melindungi Dengan Tipuan Hati Kita Sebagai Umat Tuhan Jangan Sampai Kita Tersandera Tersandera Oleh Pekerjaan Oleh Anak Kita Maupun Oleh Hal-hal Yang Lain Tetapi Jadilah Kita Orang Yang Terlatih Terlatih Seperti Abraham Dia Juga Melatih Orang Anak Buahnya Sehingga 318 Orang Yang Menjadi Siap Untuk Berperang Orang Yang Terlatih Apakah Kita Terlatih Kita Terlatih Untuk Membawakan Firman Tuhan Kita Terlatih Untuk Melayani Kita Terlatih Untuk Menginjil Kita Terlatih Untuk Mendidik Apakah Kita Terlatih Saudara Untuk Bisa Melakukan Itu Tentu Saja Kita Perlu Latihan Seperti Pemain Badminton Untuk Bisa Menjadi Juara All England Tidak Mungkin Anda Datang Lalu Main Juara Pemain Sepak Bola Kalau Anda Menjadi Pemain Sepak Bola Tiba-tiba Anda Menjadi Pemain Sepak Bola Yang Hebat Apapun Juga Kalau Anda Mau Jadi Orang Yang Pintar Di Dalam Pelajaran Pendidikan Matematik Tentu Kita Harus Melatih Diri Untuk Bisa Menjadi Terlatih Sehingga Kita Menjadi Siap Di Dalam Segala Kondisi Kalau Perhatikan Anda Datang Ke Bank Lalu Ataupun Ke Money Changer Pada Saat Anda Setor Mata Uang Asing Mau Singapura Dolar Mau US Dolar Atau Euro Itu Kasihnya Bisa Tahu Ini Duit Palsu Atau Duit Asli Kenapa Kasihnya Bisa Tahu Karena Dia Sudah Terlatih Jadi Dia Tidak Perlu Pake Alat Deteksi Cukup Dia Pegang Dia Bisa Tahu Atau Dia Lihat Atau Dia Whatever Dia Bisa Tahu Ini Duitnya Palsu Mengapa Itu Bisa Karena Terlatih Dan Abraham Adalah Orang Yang Terlatih Sudah Hari Ini Kita Apakah Orang Yang Tersandera Atau Kita Adalah Orang Orang Yang Terlatih Terlatih Di Dalam Pelayanan Terhadap Tuhan Atau Kita Tersandera Tidak Bisa Melayani Karena Banyak Urusan Urusan Lain Yang Membuat Kita Tersandera Dan Kita Tidak Terlatih Untuk Bisa Lot Orang Yang Tersandera Abraham Orang Yang Terlatih Sudah Satu hari Saya Bertemu Dengan Bicara Dengan Seorang Pengkotbah Sama Sama Pengkotbah Lalu Dia Cerita Saya Ini Terbeban Loh Saya Bila Mengapa Engkau Terbeban Ya Saya Ini Ditugaskan Disini Minggu Depan Disini Bahkan Kadang-kadang Ditugaskan Di Tempat Lain Disini Disini Saya Ini Capek Ya Dan Saya Merasa Menjadi Beban Padahal Saya Ingin Melayani Tapi Saya Merasa Menjadi Beban Karena Terlalu Banyak Saudara Lalu Saya Katakan Kalau Anda Melayani Tetapi Anda Merasa Terbeban Mendingan Anda Lepaskan Pelayanan Karena Pelayanan Yang Membuat Anda Terbeban Itu Tidak Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Juga Bagi Diri Sendiri Karena Terbeban Karena Merasa Semuanya Gua Semuanya Terbeban Jadi Kalau Memang Manusia Itu Punya Kapasitas Manusia Itu Punya Kemampuan Kalau Kita Seminggu Hanya Bisa Dua Kali Kotbah Katakan Hanya Bisa Dua Kali Kotbah Tolong Diatur Jangan Lebih Dari Itu No Problem Atau Hanya Bisa Sekali Tetapi Jangan Katakan Saya Tidak Bisa Kalau Itu Bukan Masalah Tidak Bisa Anda Tidak Mau Melayani Aduh Saya Tidak Bisa Mimpi Nyanyi Tidak Bisa Aduh Saya Tidak Bisa Menjadi Penyambut Tamu Tidak Bisa Itu Bukan Tidak Bisa Pekerjaan Pekerjaan Itu Harusnya Bisa Anda Asal Melatih Sehingga Anda Terlatih Untuk Memimpi Nyanyi Bahkan Untuk Bermain Piano Akhirnya Dia sadar Dia Terima Dan Dia Jalani Dengan Suka Cita Jangan Sampai Kita Melakukan Pelayanan Tapi Pelayanan Itu Membebani Kita Terlalu Berat Beban Itu Perlu Karena Membebani Kita Membuat Kita Aktif Membuat Kita Menyelesaikan Dengan Baik Tetapi Beban Yang Terlalu Berat Itu Harus Hati-hati Sodara Lot Tersandera Sementara Abraham Adalah Orang Yang Terlatih Kemudian Yang ketiga Kita Lihat Kejadian 19 Ayat 1 Kejadian 18 Dulu Sodara Kejadian 18 Ayat 1 Kejadian 18 Ayat 1 Sampai 2 Saya bacakan Kemudian Tuhan Menampakkan Diri Kepada Abraham Dekat Pohon Tarbatin Di Mamre Sedang Ia duduk Di pintu Rumahnya Waktu Hari Panas Tering Ketika Ia Mengangkat Mukanya Ia Melihat Tiga Orang Berdiri Di Depannya Sesudah Dihannya Mereka Ia Berlari Dari Pintu Kemahnya Menyongsong Mereka Lalu Sujudlah Ia Sampai Ketanah Kita Lanjutkan 19 Ayat Kedua Malaikat Itu Tiba Di Sodom Pada Waktu Petang Lot Sedang Duduk Di Pintu Gerbang Sodom Dan Ketika Mereka Bangunlah Yang Menyongsong Mereka Lalu Sujud Dengan Mukanya Sampai Ketanah Serta Berkata Tuan Silahkan Singgah Ke Rumah Hambamu Ini Bermalam Di Sini Dan Basulah Kakimu Maka Besok Pagi Tuan Tuan Boleh Melanjutkan Perjalanannya Jawab Mereka Tidak Kami Akan Bermalam Di Tanah Lapang Sodara Lot Membangun Rumah Abraham Membangun Kemah Apa Artinya Sodara Sodara Abraham Membangun Kemah Artinya Sodara Abraham Dengan Sigap Kalau Ada Sesuatu Dia tinggal Bereskan Kemahnya Dan Dia bisa Pindah Dia bisa Bergerak Dengan Cepat Tetapi Lot Membangun Rumah Nyaman Dan Santai Sama Sama Mereka Menyambut Malaikat Tetapi Yang Satu Dari Kemah Karena Pengertiannya Adalah Kemah Sesuatu Yang Mudah Dirubah Mudah Dibersihkan Mudah Diangkat Mudah Dipindahkan Sehingga Dia bisa Bergerak Dengan Cepat Untuk Bisa Mengikuti Kegiatan Kegiatan Lain Tetapi Rumah Adalah Sesuatu Yang Permanen Sesuatu Yang Mungkin Menimbulkan Kenikmatan Sesuatu Yang Menimbulkan Kenyamanan Lod Tinggal Di rumah Abraham Tinggal Di Kemah Sehingga Mereka Bisa Bergerak Dengan Cepat Orang Orang Kristen Itu Harus Banyak Bergerak Harus Movement Bahasa Inggris Harus Movement Harus Bergerak Kita Harus Bergerak Kedepan Begitu Saudara Dan saya Dibaptis Percaya Kepada Tuhan Tidak Cukup Sampai Disitu Kita Harus Bergerak Kedepan Bagaimana Kita Bisa Berkontribusi Untuk Tuhan Bukan Hanya Untuk Tuhan Bagaimana Sesudah Kita Dibaptis Kita Kita Percaya Kepada Kita Bisa Berkontribusi Kepada Sesama Kita Karena Dua Hukum Tuhan Kepada Tuhan Dan Kepada Manusia Harus Bergerak Tidak Diam Sesudah Dibaptis Ya Sudah Aku Sudah Dibaptis Diam Diam Saja Menurut Orang Orang Sesudah Dibaptis Pasti Diselamatkan Langkah Awal Memang Dibaptis Percaya Tapi Sesudah Itu Harus Bergerak Jangan Kita Seperti Monumen Diam Pernah Perhatikan Monumen Ke Monas Anda Lihat Bisa Bergerak Enggak Bisa Diam Monumen Hanya Untuk Dikenang Jadi Lupakanlah Monumen Yang Di belakang Bergerak Kita Kedepan Apa Yang Kita Bisa Lakukan Untuk Tuhan Dan Juga Untuk Sesama Kita Apa Yang Bisa Mungkin Saudara Mempunyai Keahlian Memasak Atau Mungkin Anda Punya Keahlian Membesuk Berbicara Atau Mungkin Anda Bisa Punya Keahlian Main Piano Atau Mungkin Kita Bisa Punya Keahlian Untuk Melakukan Pendekatan Kepada Orang Masing-masing Orang Punya Talentah Dan Pekerjaan Untuk Tuhan Tidak Harus Dilakukan Di dalam Gereja Banyak Pekerjaan Perjantuan Yang Bisa Kita Lakukan Di Luar Bagaimana Kita Menjadi Mercusuar Rohani Di Luar Juga Dalam Masa Pemendemi Ini Mungkin Pekerjaan Di Gereja Relatively Lebih Sedikit Kalau Dulu Sebelum Pandemi Ada Regu Masak Ada Yang Beresin Bangku Ada Yang Ini Ada Yang Ya Tapi Di masa Pandemi Ini Memang Aktivitas Berkurang Tetapi Bukan Berarti Kontribusi Kita Kita Kurangi Kalau Kita Bisa Lebih Why Not Kontribusilah Kepada Sesama Kita Banyak Saudara Saudara Kita Yang Mungkin Sekarang Mengalami Kesulitan Dengan Pandemi Ini Mungkin Ada Yang Bisnis Jatuh Mungkin Ada Yang Usahanya Jatuh Atau Mungkin Ada Yang Sakit Bagaimana Kita Bisa Berkontribusi At Lest Nelpon At Lest Atau Kurang Lebih Bisa Banyak Cara Segala Kegiatan Yang Kita Lakukan Bukan Hanya Di Gereja Bisa Di Luar Dimanapun Yang Bisa Mencerminkan Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Saudara Yang Keempat Yang Keempat Kita Lihat Kejadian 19 Ayat 8 Kamu Kamu Tahu Aku Mempunyai Dua Orang Anak Perempuan Yang Belum Pernah Dijama Laki Laki Baiklah Mereka Ku Bawa Keluar Kepadamu Perbuatlah Kepada Mereka Seperti Yang Kamu Pandang Baik Hanya Jangan Kamu Apapakan Orang Ini Sebab Mereka Memang Datang Untuk Berlindung Di Dalam Rumah Sembilan Tetapi Mereka Berkata Enyalah Lagi Kata Mereka Orang Ini Datang Kesini Sebagai Orang Asing Dan Dia Mau Menjadi Hakim Atas Kita Sekarang Kami Akan Mengani Yang Kau Lebih Daripada Kedua Orang Itu Lalu Mereka Mendesak Orang Itu Yaitu Lot Dengan Keras Dan Mereka Mendekat Untuk Mendobrak Pintu Sepuluh Tetapi Kedua Orang Mengelurkan Kita Perhatikan Kejadian 22 Kejadian 22 Ayat 3 Keesokan Harinya Pagi-pagi Bangunlah Abram Ia Memasang Pelanak Ledainya Dan Memanggil Dua Orang Bujang Berserta Isak Anaknya Ia Membelajua Kayu Untuk Kodok Memakaran Lalu Berangkat Dan Pergi Ketempat Yang Dikatakan Allah Kepadanya Ketika Pada Hari Ketika Abram Malah Yang Kapan Ketika Tepat Itu Dari Jauh Saudara Lot Menyerahkan Anaknya Kepada Dunia Memang Maksudnya Baik Untuk Melayani Malaikat Dia Menyerahkan Anaknya Kepada Dunia Ambil Anakku Kamu Apakah Terserah Menyerahkan Anaknya Tetapi Kita Lihat Abraham Begitu Tuhan Minta Abraham Menyerahkan Anaknya Kepada Tuhan Dia Menyerahkan Isak Untuk Menjadi Persembahan Kepada Tuhan Dan Isak Adalah Anak Penurut Pada Saat Itu Kira-kira Abraham Itu Sudah 130 Tahun Isak Itu Sudah 30 Tahun Jadi Isak Itu Kalau Mau lari Pada Pada Saat Mau Diket Dia Mau Ladi Dia Bisa Tetapi Isak Adalah Orang Yang Taat Kepada Orang Tua Yang Hormat Dia Mengikuti Apa Gendak Bapaknya Sudah Lot Menyerahkan Anaknya Kepada Dunia Abraham Menyerahkan Anaknya Kepada Tuhan Dua Hal Yang Sangat Berbeda Dan Kadang-kadang Kita Seperti Lot Kita Menyerahkan Anak Kita Kepada Bangun Mercusuar Rohani Daripada Anak-anak Kita Yang Penting Anak Kita Sukses Yang Penting Anak Kita Berhasil Yang Penting Anak Kita Punya Jabatan Yang Penting Anak Kita Kaya Yang Penting Untuk Yang Just Money Tapi Kita Lupa Untuk Mengajarkan Rohan Bagaimana Yang Penting Anak Kita Takut Akan Tuhan Yang Penting Imannya Bertumbuh Di Dalam Tuhan Yang Penting Dia Bisa Menjadi Teladan Bagi Orang Lain Kadang Kadang Kita Lupa Yang Kita Lebih Banyak Melihat Kepada Dunia Tidak Salah Anda Mengharapkan Anak Anda Sukses Anak Kita Sukses Anak Kita Kaya Anak Kita Berhasil Tidak Ada Yang Salah Bagus Sebagai Orang Tua Kita Harus Mendoakan Anak Anak Kita Saling Mendoakan Kita Harus Mendoakan Tetapi Jangan Lupa Jangan Hanya Satu Sisi Tapi Juga Doakanlah Di Sisi Sebelah Dari Sisi Rohan Jangan Hanya Sisi Just Money Kalau Hanya Sisi Just Money Yang Kita Doakan Mungkin Dia Menjadi Sukses Tetapi Rohan Menjadi Kering Dan Kalau Orang Rohan Kering Dia Akan Mudah Jatuh Kedalam Dosa Abraham Orang Yang Menyerahkan Anaknya Kepada Tuhan Bagaimana Dengan Kita Apakah Kita Lebih Banyak Kepada Sisi Sebelah Kanan Just Money Anak Sukses Atau Kita Lebih Banyak Sebelah Kiri Balance Bagaimana Dua Berjalan Berjalan Beriringan Dan Kalau Itu Bisa Beriringan Puji Tuhan Berapa Banyak Seringkali Kita Dengar Kalau Anak Anaknya Berat Sebelah Kanan Dalam Arti Banyak Mengikuti Pekerjaan Tuhan Banyak Melayani Tuhan Banyak Aktivitas Tuhan Malahan Diomelin Sama Orang Tuanya Mungkin Orang Tuanya Belum Percaya Jangan Lama Lama Di Gereja Jangan Lama Banyak Pekerjaan Tuhan Kita Perlu Makan Kita Perlu Cari Duit Kita Perlu Ini Memangnya Kamu Rajin Gereja Gereja Bisa Beri Kamu Makan Itu Dulu Kita Pernah Dengar Itu Memangnya Dengar Gereja Semua Kebutuhan Kita Bisa Terpenuhi Bahkan Ada Yang Bilang Kalau Kamu Mau Sekolah Enggak Bener Kamu Sekolah Memble Yaudah Kamu Ikut Jadi Pendeta Kalau Sekolah Jelek Kalau Enggak Berhasil Jadi Pendeta Tapi Kalau Dia Pinter Jangan Jadi Profesor Jadi Doktor Sampai Begitu Saya Pernah Dengar Kalau Memang Jadi Pendeta Saja Pasti Diterima Apakah Apakah Kita Seperti Itu Kita Tidak Bangga Anak Kita Ikut Pelayanan Bahkan Kita Tidak Bangga Anak Kita Jadi Pendeta Sebagai Seorang Anak Juga Harus Balance Ikut Aktivitas Gereja Is Oke Itu Bagus Tetapi Jangan Lupa Anda Sebagai Kita Sebagai Anak Anak Sebagai Yang Mempunyai Orang Tua Juga Mempunyai Tanggung Jawab Terhadap Kebutuhan Orang Tua Juga Jadi Harus Balance Jangan Terlalu Berat Ke Kanan Sehingga Membuat Keliatannya Pelayanannya Bagus Tapi Di Dalam Hubungan Internal Kita Dengan Orang Tua Menjadi Ribut Atau Menjadi Masalah Tapi Jangan 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 Berat Sebelah Ini Semua Bagus Tapi Hubungan Kita Dengan Tuhan Jelek So Bagaimana Kita Bisa Membalance Kan Itu Saudara Yang Kelima Kenapa Lot Itu Tidak Berhasil Sementara Abraham Sukses Kejadian 19 Ayat 15 Ketika Fajar Telah Menyingsing Kedua Malaika Itu Mendesak Lot Supaya Bersegera Katanya Bangunlah Bawalah Istrimu Dan Kedua Anakmu Yang Ada Disini Supaya Engkau Jangan Mati Lenyap Karena Kedurjanaan Kota Ini Ketika Ia Berlambat Lambat Maka Tangannya Tangan Istri Dan Tangan Kedua Anaknya Dipegang Oleh Kedua Orang Itu Sebab Tuhan Hendak Mengasihi Dia Lalu Kedua Orang Menuntunya Keluar Kota Dan Melepaskannya Disana Sesudah Kedua Orang Menuntun Mereka Sampai Keluar Berkatalah Seorang Selamatkan Nyawamu Janganlah Menoleh Kebelakang Dan Janganlah Berhenti Dimanapun Juga Di Lembayodan Larilah Kebunungan Supaya Engkau Jangan Mati Lenyap 18 Kata Lot Kepada Mereka Janganlah Kiranya Demikian Tuhanku Sungguhlah Hambamu Yang telah Dikuasai Belas Kasihan Dihadapan Dan Tuhanku Telah Berbuat Kemurahan Besar Kepadaku Dengan Memelihara Hidupku Tetapi Jika Aku Harus Lari Kebunungan Pastilah Aku Akan Tersusul Oleh Bencana Ini Sehingga Matilah Aku Saudara Lot Ketika Akan Diselamatkan Berlambat Bahkan Bernawar Nawar Aduh Janganlah Jangan disitu Disini Saja Berlambat Lambat Padahal Sampai Kemudian Malaika Menarik Tangan Mereka Membawa Mereka Lari Saudara Kalau kita Lihat Dalam Kejadian 22 Saudara Lihat Kejadian 22 Setelah Semuanya Itu Allah Mencoba Abraham Lalu Tuhan Firmanya Ambillah Anakmu Yang Tunggal Itu Yang Kau Kasihi Yaitu Isak Pergilah Ke Tanah Moriat Kejadian 22 Pergilah Ke Tanah Moriat Dan Persembahkan Radia Disana Sebagai Korban Bakaran Pada Salah Satu Gunung Yang Kau Katakan Kepadamu Tiga Keesokan Harinya Pagi Pagi Bangunlah Abraham Ia memasang Pelana Kudai Keledainya Dan Memanggil Dua orang Bujangnya Beserta Isak Anaknya Ia membelah Juga Kayu Untuk Korban Bakaran Lalu Berangkatlah Ia Dan Pergi Ketempat Yang Dikatakan Allah Kepadanya Abraham Begitu Diinstruksikan Oleh Tuhan Dia langsung Cepat Dia bawa Segala Peralatan Dibutuhkan Berangkat Saudara Tapi Apa yang terjadi Dengan Lot Berlambat Lambat Saudara Tawar Menawar Lagi Dengan Tuhan Kita Kadang Kadang Kristen Seperti Lot Tuhan Sudah Instruksikan Kepada Kita Kita Berlambat Lambat Bahkan Tawar Tuhan Jangan Yang Ini Yang Ini 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 Berlambat Berlambat Berapa Banyak Orang Orang Yang Sudah Mendengarkan Firman Tuhan Orang Orang Yang Sudah Percaya Kepada Tuhan Tetapi Pada Saat Mau Dibaptis Dia Berlambat Nanti Dulu Kalau Dibaptis Nanti Saya Nggak Boleh Ini Nanti Dulu Atau Bahkan Kalau Anak Muda Nantilah Saya Masih Muda Baru 20 30 40 Tunggu 60 Tunggu 70 Baru Dibaptis Saudara Apakah Anda Yakin Anda Bisa 60 Tahun Anda Yakin Anda Bisa 70 Tahun Padahal Di dalam Kita Lihat Markus 16 Ayat 16 Saudara Lihat Markus 16 Ayat 16 Siapa Siapa yang Percaya Dan Dibaptis Akan Diselamatkan Tetapi Siapa Yang Tidak Percaya Akan Dihukum Siapa Percaya Dan Dibaptis Karena Baptis Adalah Salah Satu Persyaratan Saudara Di luar Hal yang lain Dogma Kita Ada 5 Saudara Berlambat Sudah Tahu Kasihkan Dunia Tuhan Sudah Tahu Mengalami Berkat Tuhan Berlambat Untuk Dibaptis Mungkin Saudara Pernah Mendengar Kesaksian Bagaimana Karena Berlambat Dibaptis Akhirnya Dia Tidak Sempat Dibaptis Sehari Atau Dua Hari Saya Lupa Orang Itu Tidak Sempat Dibaptis Dan Dia Sudah Meninggal Dunia Berlambat Lambat Dengan Segala Macem Alasan Aduh Tunggulah Tunggu Anak Saya Pula Atau Whatever Dengan Segala Macem Alasan Berlambat Lambat Bahkan Kadang-kadang Tawar Menawar Apakah Kita Sama Kadang-kadang Kita Tawar Menawar Kalau Dikasih Tugas Aduh Jangan Gue Nanti Aduh Kasih Tawar Menawar Tuhan Oke lah Tuhan Tugasin Saya Tapi Saya Mau Yang Ini Aji Jangan Yang Itu Tawar Menawar Apakah Kita Seperti Itu Apakah Kita Seperti Lot Menjadi Kristen Lot Mari kita Sama Sama Untuk Bersama Sama Memperbaiki Diri Dan Menjadi Orang Yang Cepat Untuk Bergerak Untuk Keselamatan Kita Tidak Boleh Berlambat Untuk Melayani Panggilan Tuhan Kita Harus Bergerak Jepat Jangan Tawar Menawar Jangan Dengan Segala Macam Alasan Mari kita Sama-sama Untuk Bisa Bergerak Memajukan Meningkatkan Iman Koronan Kita Untuk Kemuliaan Tuhan Ada lima Poin Yang kita Ambil Di dalam Pelajaran Hari ini Tentang Kristen Seperti Lot Kristen Satu Memilih Berdasarkan Pandangan Mata Dua Menjadi Orang Yang Tidak Terlatih Atau Tersandera Tiga Membangun Rumah Sehingga Menimbulkan Kenyakmanan Dan Tidak Bisa Bergerak Cepat Yang Keempat Menyerahkan Anaknya Kepada Dunia Dan Yang Kelima Berlambat Lambat Serta Bertawar Menawar Setelah Biarlah Dengan Ini Kita Bisa Menghindari Hal-hal Yang Dilakukan Oleh Lot Biarlah Kita Menjadi Kristen Kristen Yang Berkenan Di Hadapan Tuhan Amin